Seekor anjing bernama Swansea Jack pernah berhasil menyelamatkan 28 jawa manusia, termasuk anak kecil yang hanyut di sungai paling berbahaya, Swansea, Britania Raya. Namun Jack hanya satu dari sekian banyak anjing pahlawan yang peduli pada manusia, hingga tidak jarang membahayakan dirinya sendiri. Seperti kisah 10 anjing menyelamatkan manusia berikut ini. Maureen Hatchard menjadi salah satu perempuan yang beruntung memiliki dua anjing peliharaan di rumahnya. Ketika ia tiba-tiba saja terserang stroke, Maureen yang terjatuh di lantai hanya bisa memanggil dua anjing labrador miliknya, bernama Bella dan Sadie. Memberitahu mereka bahwa Maureen sedang membutuhkan bantuan dan tidak bisa bergerak. Tidak butuh waktu lama, keduanya terrekam kamera depan pintu rumah Maureen sedang berlari keluar. Lalu secara mengejutkan tetangga Maureen muncul, masuk ke dalam rumah dan segera menghubungi 911. Ternyata Bella dan Sadie keluar untuk menggonggong di jalanan, berupaya memberitahu orang-orang bahwa Maureen dalam masalah. Berkat aksi mereka, Maureen berhasil diselamatkan tepat waktu. Good dog, Bella and Sadie. Anjing jenis Maureen maurik Sheepdog bernama Clover juga menunjukkan perilaku luar biasa. Saat dia dan pemiliknya Hailey sedang berjalan-jalan di sekitar rumahnya, nemas bagi Hailey yang kali itu mendadak diserang kejang hingga terjatuh dan berbaring di pinggir jalan. Clover yang kebingungan dan panik mencoba membangunkan Hailey. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi ketika satu mobil yang dikendarai oleh Dryden Outway akan melintas. Clover mendapat ide, berlari ke tengah jalan dan menghentikan mobil dengan gonggungannya. Hendak meminta tolong dan Hailey segar dilarikan ke rumah sakit. Salud buat Clover yang berani membahayakan nyawanya sendiri untuk menolong Hailey. Kamu sedang melihat pahlawan yang sebenarnya. Dan terima kasih juga buat Dryden yang mau berhenti. Tidak seperti pengendara mobil di kota Batumi, Republik Georgia 80. Yang terus saja melaju ketika rumpungan anak kecil ingin menyeberang jalan. Bahkan sekor anjing liar hitam putih bernama Kupata ini pun tahu bahwa tindakannya berisiko membahayakan. Sampai-sampai Kupata mengejar mobil tersebut sembari terus menggonggok. Seperti sedang memarangi supir, mungkin sedikit mengumpat. Anjing ini memang dikenal sering membantu anak-anak menyeberangi jalan di atas zebra cross. Memastikan mereka tiba di seberang jalan dengan selamat. Dan tidak segan-segan pasang badan. Menghadang mobil yang ingin melintas. Sambil menggonggok. Manisnya. Hewan memang kadang lebih pekaya dari manusia. Sepaka anjing jenis Great Gen bernama Dubai. Yang menghajar pencuri yang menyelinap masuk ke sebuah apartemen. Awalnya pria yang nyelonong masuk dengan santengnya. Tidak mendapat respon buruk dari Dubai. Karena si pria cukup pintar mengelos dan menunjukkan gelarikat bersahabat. Namun saat pemilik rumah keluar dan berteriak karena melihat orang asing. Dubai langsung berubah agresif. Dan masuk dalam mode menyerang. Meraih tangan penyusup tersebut lalu pindah ke kepalanya. Pria yang panik ketakutan ini memilih lari. Dan pemilik rumah langsung menunci pintu. Untunglah tidak ada insiden mengerikan yang terjadi. Perempuan ini pasti sangat bersyukur punya Dubai. Ya kepedulian hewan memang kadang lebih baik daripada manusia. Makanya tidak heran. Jika banyak yang lebih nyaman berinteraksi dengan mereka. Dibanding sesama manusia. Apalagi saat mengetahui ada orang tua yang tega menelantarkan bayinya ditumpukan sampah sebuah gunung berlokasi di Cebu, Filipina. Kejadian yang mengguncang mental pemotor bernama John Royal Fantasy Revilla pada Oktober 2020 ini menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan. Saat sedang mengandari motor seperti biasanya, tiba-tiba saja seekor anjing hitam yang kemudian dinamai Blackie berlari ke arahnya. Yang terus menggong-gong seperti hendak mengatakan sesuatu. John Royal yang penasaran memutuskan mengikuti Blackie. Dan betapa kadetnya, saat dia menemukan seorang bayi laki-laki terbungkus handuk coklat. Dia langsung dilarikan ke kantor polisi terdekat. Terima kasih kepada anjing pahlawan kita. Aku makin yakin bahwa tidak sama pahlawan memakai kostum super. Dan tidak semuanya adalah manusia. Anjing memang bisa seloyal itu pada manusia. Meski manusia menjadi pemiliknya tidak selamanya berperilaku baik. Seperti yang dilakukan anjing coklat yang menjaga pria berbaju kuning, yang berbaring tak sadarkan diri di tengah jalan Columbia ini. Diduga pria ini sedang teler, seusai menenggak minuman beralkohol. Namun, lihat saja si anjingnya yang setia. Terus dekat dengan pemiliknya, ngewaspadai setiap gerak-gerik mencurigakan orang-orang, dan menggonggong untuk melindunginya. Mungkin Doi khawatir pemiliknya mendapat perlakuan kasar dari orang lain. Dan anjing kecil jenis Yorkie bernama Mechie di Toronto, Kain Haida ini juga telah berhasil melalui maut saat harus berhadapan melawan seekor coyot, yang ukurannya dua kali lipat lebih besar. Peristiwa menegangkan yang terjadi pada siang hari itu, menimpa Mechie saat sedang berjalan-jalan bersama Lily Quinn, perempuan berusia 10 tahun. Lily yang ketakutan hanya bisa menyeret Mechie saat mereka dikejar coyot. Namun tiba-tiba Mechie berbalik dan memutuskan untuk bertarung. Menghalau coyot tersebut, sementara Lily menyelamatkan diri ke rumah tetangganya. Hmm, Mechie berani banget ya, meski yang aku lihat dia berjuang untuk dirinya sendiri karena ditinggal Lily. Namun anjing yang setia memang akan selalu memastikan teman manusianya terhindar dari bahaya, seperti yang dilakukan oleh anjing German Shepard ini. Saat melihat teman manusia kecilnya berusaha mengambil mainannya yang terjatuh di sungai, alih-alih menolong saat sudah tenggelam. Anjing ini mengantisipasi duluan dan menariknya ke tempat amat, lalu mengambil bola mainan si anak tadi. Tidak hanya anak kecil, tapi pilihan untuk mempunyai anjing peliharaan saat tua merupakan hal yang tepat. Seorang nenek bernama John Sandy California ini, tahu betul rasanya diselamatkan oleh anjing peliharaannya, Sandy. Saat terjatuh di halaman belakang rumahnya dan tidak bisa bangun. Sandy pun berinisiatif berlari keluar, memanggil petugas sanitasi yang kebetulan lewat. Beruntung pria itu juga sadar bahwa Sandy butuh bantuan. Hmm, lagi-lagi anjing menjadi malaikat penolong. Meski beberapa dari mereka ada yang sampai harus meregang nyawa juga. Seperti kisah Moksi, si anjing putih, dan Mili, si anjing hitam di Filipina. Terlihat, siang itu Moksi dan Mili bekerja sama menghajar seekor kobra yang berusaha masuk ke dalam rumah. Saat seorang bocah berumur satu tahun sedang tertidur. Mereka benar-benar bertarung sekuat tenaga dan tidak memberi jalan sedikitpun bagi ular untuk masuk. Hingga dua menit berlalu, si ular akhirnya mati. Sedihnya, Moksi juga harus mati karena sempat terkena gigitan kobra dan Mili mengalami kebutaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.